Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Selatan secara masif akan terus memberikan sosialisasi kepada badan usaha milik desa untuk mengurus nomor induk berusaha. Hal tersebut dilakukan lantaran hingga saat ini masih banyak BUMDES yang belum mengantongi nomor induk berusaha dan teknis pendaftarannya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bangka Selatan, Ansori mengatakan, Dari 50 desa yang ada di Bangka Selatan, baru 3 BUMDES yang sudah mengantongi NIB. Sedangkan yang lainnya belum. Ada pun 3 BUMDES yang telah mengantongi NIB yaitu BUMDESMA, Mitralada, Bersatu Desa Airgegas, Karya Bersama Desa Airbara, dan Berkah Jaya Desa Ranggas. Berdasarkan data tersebut masih banyak BUMDES yang belum membuat NIB. Oleh sebab itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan melakukan sosialisasi dan pendampingan secara masif kepada BUMDES di wilayah itu terkait kemudahan dalam membuat NIB. Kalau sudah tercatat di NIB, maka terdata secara nasional. Tentu orang ingin melihat kira-kira mereka akan masuk ke desa atau wilayah tertentu. Dan mereka akan melihat di situ penopang atau pendamping usahanya apa. Meskipun mereka mau bangun hotel, tentu cari yang penyedia makanan, penyedia laundry, kemudian juga penyedia kebutuhan-kebutuhan pokok. Selain itu, Ansori mengatakan keuntungan memiliki NIB yaitu otomatis BUMDES sudah terdata secara nasional. Kemudian menambah keyakinan pengusaha untuk membantu BUMDES dalam penambahan modal usaha, serta bisa ikut dalam usaha penyedia barang dan jasa. Kemudian bisa dilirik investor untuk bekerjasama dengan BUMDES. Dari Bangka Selatan, Eko Sepianto Rasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.